Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Alfian di panduan dalam mencari senjata kelima untuk game dinasti warrior 8 Oke guys, jadi kali ini aku akan menunjukkan cara untuk mendapatkan senjata kelima dari karakter lumeng Tapi seperti biasa sebelum kita masuk ke permainan, aku mau ucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini ya Jangan lupa dibantu untuk like, komen, dan subscribe, serta tonton videonya sampai habis Oke kita sudah masuk di pemilihan battle ya Jadi untuk karakter lumeng ini, yang pertama kalian pilih untuk kerajaannya di kerajaan Wu ya Lalu untuk battle-nya, kalian pilih di battle of funcastle yang ini ya guys Oke lalu untuk difficulty-nya, jangan lupa heart Lalu kita cari lumeng ya Oke ini dia guys lumeng Lalu disini aku prepare dulu untuk senjatanya dia menggunakan tombak ya Oke masih di level 3 ya untuk senjatanya, gak terlalu bagus juga sih Oke untuk senjata kedua, seperti biasa aku pakai senjatanya si lubu guys Oke untuk skill disini ada beberapa yang aku ubah ya Yang pasti aku pakai attack boost Lalu skill kedua aku pakai akurasi ketiga victory cry Dan yang keempat, evoke atau mic terror nih Evoke aja deh Oke jadi seperti biasa ya Attack boost, akurasi, victory cry, dan evoke Lalu untuk animal disini aku pilih red hair guys Kuda tercepat di semua seri dinasti warrior ya Oke langsung kita masuk di permainan My lord, is this the way things should be? The division of the land was intended to defeat South South But now we plot with him to take Jing province Intra There are no longer only two powers There is a third I fear that both Wei and ourselves are falling into the plans of Zhuge and Yang You might be right Jing province is a key region and the wedge they have driven into it is the god of war, Guan Yu himself Yes So long as he is in place, this chaos will never end This will no doubt be seen as a betrayal But we cannot allow a worthless alliance to suck us dry But my lord What about the princess? Our lord has made his decision For the future of Wu We need worry only about the task that lies before us Okay guys, barusan kita sudah menonton sebuah cutscene ya Dimana di battle ini tuh kita beraliansi dengan kerajaannya Cao Cao ya Untuk mengalahkan si Guan Yu guys Oke disini aku mau jelasin dulu Untuk mendapatkan senjatanya si Lumeng ini Kalian tinggal mengalahkan Guan Yu aja Dalam waktu kurang dari 3 menit ya Jadi setelah permainan dimulai Kurang dari waktu 3 menit Kalian harus mengalahkan si Guan Yu Jadi lokasinya berada disini guys Oke langsung kita menuju ke lokasinya si Guan Yu ya guys Oke disini kita berhadapan dengan salah satu putrinya si Guan Yu ya Yaitu Guan Yin Ping Jadi kita kalahkan dulu Untuk membuka pintu yang terkunci ini ya Nice Selanjutnya kita langsung segera menuju ke lokasinya Guan Yu ya Jadi untuk prajurit disini kita skip aja dulu guys Karena waktu kita cuma diberi 3 menit ya Untuk segera mengalahkan si Guan Yu Gimana nih? Oh ini dia Langsung kita kalahkan guys Ini salah satu karakter terkuat Yang dimiliki kerajaan Siapa? Kerajaannya si Liu Bei ya Karena dia dijuluki God of War guys Nice Selanjutnya kita tinggal tunggu dialognya Oke berhasil ya Lokasi senjatanya kita cek dulu Oh dekat ya Di sebelah utara guys Langsung kita ambil Lokasinya tepat Tidak jauh dari Kita mengalahkan Guan Yu ya Ini dia Senjata kelima dari karakter Lumeng Crimson Fury Oh nice Selanjutnya Kita tinggal mengikuti alur ceritanya aja Kita ikuti instruksi yang diberikan guys Oke Kerajaan Kastilvan diserang Sama Batu ya guys Jadi kita Harus mengalahkan si siapa? Pemimpinnya ya Oke Jadi pemimpinnya itu si Zhao Zhang ini guys Langsung kita kalahkan aja Nice 11 10 12 많 Sebab 10 9 Natale Senjata Sat orders Tari Dan Fort Hell Tari Tari Se 飛 Did The Nos Tari Su Tari Tari Tur Invest flaw Tari What Oke disini aku akan menuju ke lokasinya si guanping guys nah guanping dan si guanso ini ya jadi mereka berdua ini juga putra dari guanju guys oke tinggal sedikit lagi nice oke selanjutnya kita tinggal menuju ke lokasinya guanju ya karena tadi itu si guanju cuma kabur guys jadi bukan ini ya meninggoy jadi dia kabur terus dia muncul lagi di dalam kastil ya sebentar guys ini pintunya masih terkunci semua ya jadi terpaksa kita balik untuk mengalahkan si hanshong wangsong dan macho maksudku dan saya mempunyai si hanshong wangsong dan mempunyai si hanshong wangsong tapi kita tidak ada pilihan yang mencoba untuk mencoba Terima kasih telah menonton! 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 In your capable hands You must Negotiate This new world Of three powers No, my lord There is still So much I must learn from you